Intro Mantap, enak banget Halo everyone, kembali lagi bersama saya Ratu Kali ini saya sudah berada di tempat wisata ladaya Tepatnya di Kutai, kata negara Dalam program kuliner Kalimantan Timur untuk Nusantara Yang dipersembahkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur Dan saat ini saya tidak sendiri Karena saya sudah temani oleh pelaku UMKM dari Kota Tenggarong Yaitu Ibu Ferlin Selamat siang Ibu Selamat siang Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, sehat Ibu adalah salah satu pelaku UMKM dari Kota Tenggarong Yang mempunyai produk roti balok Iya, kayak roti balok Kenapa Ibu memilih untuk roti balok untuk dijadikan usaha nih? Karena saat ini produk roti balok sudah mulai hampir punah Dan anak-anak milenial saat ini banyak yang tidak mengetahui Apa itu produk-produk tradisional yang benar-benar khas Kota Tenggarong Jadi saya ingin anak-anak milenial bukan hanya jajanan modern yang mereka tahu Dengan adanya IKN nanti produk kita, produk tradisional bisa maju Bisa maju Membuat roti balok khas Kutai Oke Ibu ya, langsung aja kita ajak teman-teman Oke teman-teman, kita langsung aja melihat nanti shape Yadi Untuk memproduksi roti balok khas Kutai Oke Oke teman-teman di rumah Kali ini saya sudah bersama shape Yadi dan Ibu Ferlin Nah Ibu Ferlin, ini sudah ada shape Yadi ya Kita mau memberikan challenge kepada shape Yadi untuk membuat produk UMKM Yaitu roti balok Siap gak, shape? Siap Yakin shape? Siap Oke Ibu, shape Yadi sudah siap untuk membuat roti balok Jadi Ibu Ferlin bisa minggir dulu Nanti Ibu saya panggil lagi untuk melihat hasil dari shape Yadi Oke, makasih Ibu Oke shape, shape sudah menerima tantangan Untuk membuat roti balok khas Kutai Kanta Negara Nih ya shape ya Gimana shape? Menarik ya kelihatannya Siap gak shape? Siap Oke, kita langsung aja shape Perlu bahan-bahan apa aja nih? Saya mau tahu bahan-bahan yang kita gunakan untuk membuat roti balok ini Baik Jujur ini pertama kali saya membuat roti balok Challenge tantangan sendiri buat saya Ya kan untuk membuat Nah tapi disini juga uniknya Juga senang sekali ya bisa mengangkat satu masakan khas daripada Kutai Kutai Kanta Negara Betul Nah jadi saya lihat dari beberapa juga tadi saya juga mempelajari beberapa resep Disini kita ada resep itu tepung cakra Tepungnya bebas ya siap ya kayaknya ya? Ini pakai tepung cakra Tepung apa namanya protein tinggi Protein tinggi Oke Ini 500 gram Dan juga ini ada kelapa Kelapa Apa namanya Sudah yang dikelapa goreng Kelapa goreng Jadi kelapa itu digoreng dulu Ada digoreng dengan pakai minyak goreng Sampai Sampai membentuk seperti minyak ya? Seperti gini Minyak dengan warnanya kecoklatan Terus juga ada minyak goreng Minyak goreng Lalu kita ada telur Telurnya berapa biji nih siap? Telur kita bisa pakai 3 atau bisa pakai 5 Betul Harus ganjil Harus ganjil Oke siap Kalau genap saya gak tahu mungkin Kalau genap rasanya beda ya? Oh begitu siap? Memang ada teknis Has dari itu ya? Resep dari Nenemoyang ganjil Biasanya seperti itu Oke siap siap Terus juga ada apa? Soda Ini soda Soda kita pakai 2 sdb Betul untuk mengembang daripada adonan itu sendiri Oke siap Baik dan juga yang tidak Kalau penting ini kita pakai gula palem Gula palem Ya atau gula Ada yang bilang gula merah Ada yang bilang gula jawa Nah ini ibaratnya nih pokoknya ya siap ya? Betul Harus gula palem Ada intinya disitu Oke Jadi sudah gula-gula juga Nanti kita juga pakai gula pasir Gula pasir itu ya sedikit aja Atau banyak kurang lebih 2 sdb makan gitu ya Oke siap Siap Mungkin kita langsung mulai aja siap ya Bagaimana nih prosesnya? Oke Prosesnya ini pertama-tama kita ini gula merah Gula merah kita cairkan dulu Oke Gula merah yang biasa normalnya gula merah ya? Nah gula merah Paling enak sih sebenarnya kita bikin gulanya itu kita slice dulu Ya supaya cepat ya Kalau mempermudah ya mempercepat Kalau utuh kan lama ya mbak ya? Iya benar siap Baik mbak Setelah gula merah masuk Ya kan kita masukkan air ke dalam gula bersama-sama Untuk kita larutkan Nah airnya ini 400 ml 400 ml ya seap Tunggu mengental ini seap ya? Betul Tunggu mengental Kita diamin Kurang lebih berapa jam seap? Kurang lebih 1 jam Kurang lebih 1 jam Pokoknya yang penting dia gulanya dingin Oke Gula sudah mencair ya mbak ya Sudah mencair kita biar Sudah dingin nih Baik Kita masukkan Saya bantu ya seap? Iya terima kasih Masukkan ke dalam loyang Eh bukan loyang nih namanya apa seap? Ini namanya iya bol adonan Bol adonan Lalu kita masukkan nextnya Seap selanjutnya kita masukkan soda 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 Oke Oke Saya bantu Boleh Masukkan Ya Kita masukkan lagi lanjut ya Lanjut seap Seap saya mau tanya nih Kenapa seap tadi bilang telurnya harus ganjil Ayo Harus ganjil Memang waktu dari zaman saya masih kecil Ibu saya selalu bilang begitu Oh gitu Itu kepercayaan orang-orang tua kita Itu meminimalisir kegagalan Membuat kue ya seap ya Beda memang antara genap dan ganjil Oke Oke seap Tiga Masukkan lagi Sudah Empat Oke Lima Selanjutnya Sudah jatuh kelata dulu Ini juga kita masukkan minyak goreng Nah minyak goreng ini juga pelan-pelan mbak Masukkan karena kenapa dia supaya merata Merata Tidak menumpuk di bawah ya seap ya Jadi dia harus bener-bener Karena kan dia ada mengandung air Menunggula dia supaya bisa menyatu Pakarannya sendiri seap untuk minyak goreng ini berapa seap? Ini tadi 400 ml 400 ml Seap biasanya ini kan ini bisa termasuk tergolong kue tradisional ya seap ya Memang haruskah mengocoknya pakai ini Atau pakai mixer kan biasanya mixer gak ribet ya seap Buat teman-teman di rumah Ya cuma kalau Bedanya Kalau pakai manual gini Dia kita bisa mengatur Daripada tingkatnya itunya mbak Apa kecepatannya Atau kekentalannya Nah tekstur daripada itu Karena kan Kalau memang dulu kan Kenapa Lebih cendung ini kan Zaman tradisional kita gak kenal mixer Bener Semua sebuah manual Dan hasilnya mungkin rasanya juga beda kali ya seap ya Itu biasanya lebih Lebih nyaman Lebih nyaman Oke Kalau aku tadi bilang Lebih benih Lebih benih Nyaman benih Nyaman benih Oke seap sudah semua Kita masukin juga Minyak gorengnya Betul Sampai merata Ini beda ya Kalau kita langsung masukin sekaligus banyak Dan ngocoknya Gak beraturan dia beda Nanti dia punya Apa namanya Tekstur Gak mau pengaruhi Selanjutnya Minyak kelapa yang Sudah tadi kita masak Kita goreng ya Ini hasilnya seap ya Nah ini juga salah satu Mempengaruhi kenapa Nanti ini Hasilnya Kue balok tuh warnanya agak kecoklatan Agak kecoklatan Selain dari gula merah Ya Dari kelapa Kelapanya juga Jadi teman-teman di rumah Kelapa palut yang sudah dimasak Jadi teman-teman di rumah ya Ini khas roti balok ini adalah Dari minyak kelapa ini juga ya Dan ini bener-bener Bener-bener Resep original Dari asli Dari orang kutai Dan ini udah Saya juga Juga mempelajari Bahwa ini betul-betul resep tradisional Wow Wangi banget siap Itu ya Minyak kelapanya Belum masak Belum masak sudah wangi ya Saya udah gak sabar Pengen Nyobain yang udah nasak Nah selanjutnya Teman-teman di rumah Ini yang terakhir Ya kita akan masukin Tepung yang tinggi protein tadi ya siap ya Tepung protein tinggi Ya Diaduk Merknya apa aja Merknya apa aja Yang penting dia protein tinggi Untuk saat ini kita Menggunakan Tepung cakra Tepung cakra Betul Tapi teman-teman di rumah Mau pakai apa aja Tepungnya bebas ya siap ya Ini juga pelan-pelan Karena dia juga nanti Supaya rata Kadang-kadang kalau kita gak Enggak pelan-pelan Gumpal Ya Di dalam selama masak Di kuenya itu Gumpal Kadang-kadang kan ada yang keras Teksturnya itu Yang menyatu Nah ini pinggirnya juga kita aduk mbak Pinggirnya kita ambil Supaya merata Betul Oke lumayan ya siap Lumayan ya Biar ini mbak sehat Biar sehat tangannya Wow ini sudah mulai mengetal banget ya siap Ya semakin Karena dia semakin berat Semakin mengetal Ini karena kan ada kandungan tepungnya Betul sekali Berat Berarti ya setelah ini Kita akan open kan siap Ya kita cetak dulu Sebelum di open Nah kadang-kadang pinggirannya harus diambil mbak Diputuk Karena dia harus merata Iya Oke Supaya adenannya betul-betul merata Siap siap Ya sebenarnya dia enak juga Boleh pakai apa ya Kalau mixer pun dia harus pelan Pelan Dengan kecepatan pelan Ya kamu keluaran tepungnya siap Oke Agak melambat Karena agak berat siap Wangi banget siap Belum dipanggil Belum dipanggil Itu ya Wangi ya Iya Belum masak padahal Saya merubah ahluan ya siap Karena agak Berat saya mau coba Iya Boleh siap Saya bantu yang ini aja boleh Sebaiknya memang Kita kalau mau pakai yang manol juga gini Boleh pakai yang Yang apa Kocokannya yang agak keras Betul Jadi supaya dia kuat Kuat betul Nah ini sekali-sekali Ininya kita aduk ya pinggirannya Supaya dia merata Kadang adonan itu tidak merata Yang pinggirnya ini Takut nanti pas sudah dicetak Dia menggumpal ya siap Iya betul Iya Boleh dilanjut Saya bantu lagi Masuk siap Siap Nah Ini sudah tercium ya Has adonan Apa Minyak lapanya Daripada roti balok Ini sudah kecumbungan matang Tapi rasanya apa Wanginya sudah ada di aromanya Apalagi rasanya ya siap ya Luar biasa Jadi teman-teman di rumah ya Jangan ragu Jadi seperti ini Ya Adonannya Jadi sekali-sekali kita ambil Di pinggir ini Karena supaya kenapa Tepung yang ini merata Dengan adonan semua Lanjut Lanjut ya siap Kita selesaikan Ya Sedikit lagi nih siap Semangat 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 Nah Oke Sebenarnya enggak terlalu ribet ya siap Untuk bahan-bahannya sendiri Iya Cuman mungkin Praktis ya Praktis Cuman menurut saya Agak ribet dari minyak lapanya Itu tadi Agak masak itu Agak pelan Masaknya juga Dia apinya mesti pelan Pelan-pelan Betuk-betuk Sampai Sampai Betuk-betuknya jadi minyak kan siap Sebetulnya ini agak ini ya Dibilang mudah juga ya Enggak juga mudah Dibilang sulit juga enggak sulit Enggak sulit ya siap ya Biar hasilnya juga Pastinya Maksimal ya siap ya Sesuai dengan takaran kan Iya Oke kita aduk Rata semua Kita tambah lagi siap Iya Sedikit lagi siap Semangat Iya Oke Oke siap Sudah habis Oke Nah kita aduk Rata lagi pinggirnya Kadang-kadang ada beberapa yang Kadang mungkin tidak tercampur rata ya mbak ya Takutnya nanti pas sudah masak Dia ada bagian tepung ya siap yang terasa gitu ya Nah ini makanya kalau pakai apa Kocokan yang terkeras dia bagus Kita kocok benar-benar Nah ini sudah rata ya Nah adonan seperti ini Oke Ya mbak ya sudah rata Teman-teman di rumah kita sudah Membuat adonannya sudah menjadi satu Dari semua yang ada di depan kita tadi Selanjutnya kita akan mencetak ya siap ya Kita masukkan ke dalam Cetakan Cetakan Oke Oke siap Saya akan mencoba untuk Memasukkan ya siap ya Cetakan ya Sesudah kita aduk Betul Sambil saya mencetak Ini saya mau kasih tau juga nih siap ya Ke teman-teman kita mau kasih tau ya Ketemani di rumah Yang mau berwisata siap ya Yang mau berwisata ke Tenggarong Oh iya Teman-teman Khususnya yang dari Samarinda, Balikpapan Pokoknya Kalimantan Timur Teman-teman Selatan Contohnya Untuk tinggal ke tempat wisata Ladaya Ini Ladaya ya Seperti kita lihat siap ya Bagus banget Tukup pemanang bagus ya Asri betul ya Asri banget Seperti Apa namanya Hutan dalam kota Hutan dalam kota Betul sekali Terus Ini kita masukin setengah ya mbak ya Setengah Karena dia kan nanti mengembang Setelah kita oven Oke Siap kasih tau dong dulu teman-teman Ladaya tuh adanya dimana sih siap Ladaya tuh adanya di Tenggarong Kutai Kata Negara Betul sekali Desa Amarinda kurang lebih Satu jam ya mbak ya Satu jam Kutinya tuh dia padat Sesuai seperti adonannya Berarti memang gak boleh diisi full ya siap Jadi harus Setengah 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 Betul Karena biar dia tidak bleber Dan uniknya roti ini mbak Jadi dia gak pake apa Wangi gitu lah Bisa Aromanya aja sudah wangi Khasnya kan tadi dari Minyak kelapa Kelapa yang digoreng Jadi begini siap Dan juga ada aroma Dari gula merahnya itu Gula merahnya yang khas banget ya siap ya Namanya juga kue tradisional ya siap Pastinya beda dengan kue-kue yang ada di perkotaan Dan tetap kita harus mendukung siap Produk UMKM Betul UMKM dan produk tradisional ya Makanan lokal itu harus diangkat Betul sekali Karena gak lama lagi kan IKN kan ada siap memasuk tuh Semoga kedepannya menjadi suatu oleh-oleh Iya harus siap Harus kita harus Oleh-oleh khas ya IKN Mengangkat Kita harus mengangkat Produk-produk Dalam Kota Oke mbak Ratu Kita sudah semua masuk ke dalam cetakan Adonan Kita tinggal sekarang Masuk ke dalam oven Open Oke chef Ovennya sudah kita nyalakan Temperatur kurang lebih 150 derajat celcius Dengan kita oven selama Selama kurang lebih berapa 20 sampai 25 menit 20 sampai 25 menit ya teman-teman di rumah Oke Kita tunggu ya chef Kurang lebih 20 sampai 25 menit Oke teman-teman di rumah Sekali lagi saya perkenalkan ini adalah kue tradisional dari Kutai Katanegara yaitu roti balok Dan ini rasanya pastinya khas banget ya chef Betul Sambil saya udah gak sabar Bagaimana tuh chef di dalam Udah jadi apa belum tuh chef Nah sekarang sudah 20 menitan Ini sudah matang Oke Mari kita angkat Oke chef Saya akan bantu menyecipi Eh salah Bantu mengangkat Wow Menarik sekali tuh chef di dalam Iya Ini aromanya betul-betul harum sekali Iya chef Kita bisa menikmati Semuanya Iya chef ya Iya hati-hati panas Iya Pastinya saya harus menggunakan sarung tangan dulu chef Biar makanannya tetap higienis Bener ya chef ya Tuh Oke Nah ini sudah bagus ya teksturnya bagus banget Ini memang produknya alhamdulillah tidak gagal Iya Wah ini memang dia harus mengembang seperti ini Iya betul Saya coba ya chef Harus Mengeluarin ya Kita akan plat ringkan Kita coba Angkat Ini dicunggil gini ya chef Iya Prosesnya ya chef ya Iya Bapak-bapak kalau dia masih hangat memang dia mudah Oh iya Kalau mudah tangkat Berarti memang prosesnya masih hangat gini diangkatnya chef ya Iya Oke Wow Lihat teman-teman di rumah Ini roti balok khas kutai kata negara Sudah jadi Seperti saya bilang tadi teksturnya dia kan kelihatan padat ya Padat ya benar Seperti adonannya sudah terlihat Memang teksturnya akan padat seperti ini Oke teman-teman di rumah chef Sudah jadi ya chef ya Roti balok khas kutai kata negara Yang menilai ini adalah pelaku UMKM-nya yaitu Ibu Perlin Oke Sep udah siap untuk menilai Siap untuk menilai Oke saya langsung panggil aja ya chef ya Ibu Perlin Halo Ibu Perlin Sudah penasaran ya Cip buatan dari chef Soalnya di belakang tadi saya sudah menilai aromanya Waduh Terima kasih Coba ya Siap silahkan Ibu Saya juga mau nyobain boleh ya chef ya Ayo sama-sama kita coba Saya juga boleh Sama-sama Agak panas sih tapi gak apa-apa Kuat ya Kuat-kuat ya Ayo Wow Dalamnya padat tapi Padat tapi crunchy Iya crunchy benar Saya akan coba ya chef ya Hmm 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 Enak banget chef Ternyata sesuai dengan aroma yang secum dari belakang tadi Saya mengikuti resepnya Yang pasti ini aja Buatannya chef aja udah enak begini Apalagi buatan produk Ibu sendiri Pastinya lebih enak ya Bu ya Sekarang banyak lapi balok yang sudah dimik Hmm Kalau ini benar-benar tradisional ya Tradisional Dengan bahan yang Benar dengan bahan-bahan resep dari orang bahari ya Orang bahari orang tua Bu ya Kalau sekarang jatuhnya itu kayak agak-agak rasa kek gula merah Iya kalau ini benar-benar terasa minyak kelapanya tadi Iya Oke Saya mau tahu dulu nih sebelum kita berakhir Chef ya Iya Penilaiannya berapa nih untuk chef ya Di Bu Perned Kalau saya bilang nanti di bawah 80 nanti bisa kena DO Jadi PNJ ini terbentuk dari chef-chef juga Oke Jadi nilainya berapa nih Nilainya hampir 10 Sempurna Terakhir ya chef ya Saya penasaran nih Tadi saya ada ngeliat Di kemasan ini PPJI Bisa dijelaskan Bu PPJI ini apa Bu sebenarnya PPJI ini adalah perkumpulan penjelanggara jasa boga Indonesia Yang di dalamnya itu terdapat seluruh UMKM Seluruh UMKM UMKM yang maksudnya sudah legalitasnya semua Oh sudah legalitasnya Oke Dan kalau mau Apa namanya Ada pelatihan Bergabung Untuk teman-teman di rumah yang bergabung bisa ya Kalau bergabung juga bisa Di PPJI Bisa hubungi ketua Atau di sekretariat kami Yang ada di Hotel Grand Fatma Grand Fatma Mungkin chef nanti mau ikut Bisa ya Saya bisa juga ikut ya Boleh Boleh sekali Oke teman-teman di rumah Saya Ratu Saya Fyadi Perrin Kuliner Kalimantan Timur Untuk Nusantara Sampai jumpa di episode selanjutnya Dadah Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 Terima kasih.